Venkom Info Pak Rudiantara meminta maaf jika terpaksa harus menutup Facebook dan Youtube selengkapnya di Kreator Dalam Berita Hai Singham, gue Yeno Bening dan kembali lagi di Kreator Dalam Berita dimana kita akan membahas bersama informasi seputar konten kreator dan di akhir nanti akan gue kasih rekomendasi video-video di Youtube yang keren-keren biar pengetahuan lo gak segitu-gitu aja dan berita terhangat hari ini adalah Pak Rudiantara sebagai Venkom Info yang baru saja menutup akses Telegram di Indonesia berkata bahwa tidak menutup kemungkinan kalau dia juga akan menutup akses Youtube serta Facebook di Indonesia dikutip dari republika.co.id Rudiantara mengatakan kalau perusahaan platform media sosial tidak melakukan perbaikan dalam hal menutup akun radikal maka pemerintah akan menutup akses platform tersebut mohon maaf teman-teman yang main pakai Facebook atau Youtube kalau terpaksa harus ditutup karena tugas pemerintah bertugas menjaga ini kondusif kata Rudiantara usai menghadiri deklarasi anti-radikalisme perguruan tinggi sejawa barat di Universitas Pajajaran Kota Bandung Jumat 14.7 Lalu apa alasan beliau sampai beliau harus terpaksa menutup Youtube dan Facebook yang kita cintai ini? dikutip lagi melalui republika.com menurutur diantara penyebaran konten radikal di dunia mayat terbagi lewat situs dan media sosial dia menerangkan penindakan situs yang berperan menyebarkan konten radikalisme lebih mudah karena pemerintah dapat langsung melakukan blokir sementara media sosial pemerintah harus melalui komunikasi dengan perusahaan terkait pendapat gue pribadi ya gue sangat setuju banget dengan apapun yang berusaha untuk menangkal dan menanggulangi radikalisme di Indonesia karena radikalisme itu menutup ruang diskusi, kebebasan berpendapat, dan berkumpul tapi dari berita-berita media takkan-akan paru diantara ini pengen menghapuskan radikalisme dengan cara yang gak jauh beda dengan radikalisme yaitu menutup kebebasan berbicara, berkumpul, dan berpendapat itu sendiri dengan memblokir secara keseluruhan Facebook dan Youtube gue sangat tidak setuju dengan konsep bakar satu hutan untuk nemuin satu maling itu sangat-sangat merugikan dan hasilnya gak seberapa selama kita bisa gak bakar satu hutan untuk nemuin maling itu, ngapain kita bakar satu hutan? gue menawarkan solusi untuk Bapak Rudiantara sebagai Menkom Info yaitu gimana kalau kita lakukan tebang pilih gue yakin di luar sana banyak banget influencer dan non-influencer yang udah tau kalau banyak banget akun-akun di sosmed yang secara terang-terangan menunjukkan hidungnya sebagai akun-akun yang menebar kebencian dan menyebar paham radikalisme udah banyak yang nyatet, udah banyak yang tau, udah banyak yang afal akun-akunnya apa di Facebook, di Twitter, di Youtube dan kita bisa kumpulin listnya dan kita bisa kasih ke Parodiantara dan dari list-list itu kita bisa lakukan tebang pilih jadi gak harus satu hutan kita bakar jadi kita bisa musnahkan akun-akun yang menyebarkan paham radikalisme yang tidak sesuai dengan aturan di negara ini dan ternyata Pak Menteri sudah melakukannya ini ada berita terbaru dari CNN Indonesia ternyata baru-baru ini Kemkom Info mengirimi kami daftar saluran publik dengan konten terkait terorisme di Telegram dan tim kami tidak dapat segera memproses dengan cepat kami tidak sadar akan permintaan ini yang mengakibatkan kegagalan komunikasi dengan Kemkom Info terang durok mengutip keterangan resmi Minggu 16.7 ini adalah orang Telegram bahwa ternyata Pak Menteri telah menghubungi pihak Telegram dan ngasih list siapa-siapa aja nih tebang pilihnya nih yang mesti dilakukan komunikasi, kerjasama sama pihak platform untuk dicari tahu ini siapa ngapain, kok bisa kayak begini, kok bisa dibikin hidup, bisa gak dibikin gak hidup, etc. etc. dan seterusnya ternyata sudah dilakukan sama Pak Menteri jadi menurut gue disini Pak Menteri sudah melakukan tugasnya dengan benar dan kita gak harus panik untuk Youtube dan Facebook bisa ketutuk total seperti yang ditakutkan oleh banyak orang karena nyatanya selama masih ada kerjasama yang baik ada obrolan, ada tabayun yang terjadi jadi ya aman-aman aja ya kecuali kalau emang konten lu bermasalah ya lu panik sih tapi gue punya satu solusi keren lagi buat Pak Menteri yaitu ini yang sudah terjadi di luar sana yaitu banyak banget kan polisi bisa nangkepin akun-akun atau orang-orang yang nyebarin kebencian, hoaks, atau apapun itu yang menurut polisi mesti ditangkep dan polisi bisa nangkep nah itu gimana caranya tuh untuk polisi-polisi itu bisa nangkep di track HP-nya atau dikirimin orang kah untuk bisa mengetahui lokasi dan mengetahui akun asli siapa pemiliknya ini gitu sama polisi kenapa gak kerjasama polisi Pak Menteri Pemiliki Info? buktinya polisi dari kemarin bisa nangkepin orang-orang ini Pak padahal orang-orang ini juga orang-orang yang pakai sosmed gitu gue sendiri gak tau gimana cara polisi bisa dapetin informasi orang tersebut bahkan di berita-berita sampe diberitain polisi sampe tau ini orang aksesnya dimana di warnet kah? di laptop kah? di rumah sendiri kah? di wifi manakah? intinya banyak yang ngetangkep kan di berita-berita kenapa tidak lakukan kerjasama aja Pak sama polisi tanpa harus bakar satu hutan ya mungkin itu bapak-bapak saya sering ngobrol-ngobrol polisi gimana mereka punya trik atau cara untuk nemuin yang ngurus sosmed yang mereka cari yang nyebar kebencian atau nyebar paham radikalisme dan lain-lain ngobrol deh saya yakin dan saya masih percaya Pak Menteri ini orang yang emang berjuang dan bekerja untuk kepentingan anak muda yang pengen berkarya karena kami udah ngobrol bareng waktu itu jadi ya masih ada harapan masih ada cahaya atau Pak Menteri bisa lakukan kerjasama dengan para influencer yang diundang Bapak Jokowi ke istana mungkin untuk mengulangi paham radikalisme yang sedang panas-panasnya di Indonesia kan mereka sempet diundang tuh Bapak ada datanya tuh Pak hubungin aja Pak ya itu tiga berarti ya tiga solusi dari saya yang mungkin dapat membantu kerja Pak Menteri dan temen-temen di Kementerian semoga bisa terus bekerja untuk kepentingan anak muda yang pengen memajukan negerinya dengan berkarya di Youtube heheheheh aduh kenapa ngomong gini ya no aduh gatel pengen garuk cringe banget tadi yang gua ngomongin aaaaaaa tapi siapalah saya saya cuma youtuber yang gak pernah punya silver plate button itu berita yang bisa gua sampaikan untuk para penonton, kreator, dan ANC-ANC yang suka pake informasi gua tanpa mengkreditkan gua di kerjaan-kerjaan kalian hai apa kabar semoga bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan kalian dan merubah ekosistem industri video online ini menjadi lebih baik dan saatnya rekomendasi dua video di minggu ini yaitu gua pengen rekomendasiin kalian anime fidget spinner battle dari koridor digital kenapa lu musti nonton ini parodi dari pencalonan Trump menjadi presiden dan akhirnya dia sampe beneran jadi presiden buruan kalian tonton semoga dua video tadi bisa menambah pengetahuan kalian dan wawasan kalian terhadap video online bahwa youtube itu isinya gak cuma orang-orang yang ngomong depan kamera doang kayak gini banyak banget yang keren-keren dan kalian bisa nonton videonya nanti di endcard kalian bisa klik langsung atau kalau misalnya kalian buru-buru ada di description box di bawah semua berita yang tadi gua omongin linknya ada di description box di bawah biar kalian cek sendiri biar kalian baca sendiri baik-baik dan kalian bisa interpretasikan sendiri thank you singham yang sudah selalu nontonin video gua dan selamat datang di program webseries baru gua kreator dalam berita gua bikin webseries ini karena gua lihat banyak banget orang-orang yang memanfaatkan informasi mengenai konten kreator itu diterbalikan di gimanain di klik betin hanya untuk keuntungan sementara tanpa ada timbal balik ke ekosistem industri video online yang ada malah bikin kacau suasana komunitas kreator video online gua nganggap diri gua perlu ngelakuin ini karena ini adalah satu-satunya cara untuk mengimbangi informasi-informasi negatif yang tersebar di luar sana beda ya informasi negatif sama internet negatif kita gua sangat-sangat butuh banget komentar kalian tentang program baru ini komen di bawah sedetail yang bisa kalian kasih sebaik yang bisa kalian kasih biar gue review apa yang mesti ditambah apa yang mesti dikurang apa nggak usah bikin kayak ginian lagi gua nge-cringe lo liat lu bikin kayak ginian please komen di bawah kalau oke gua akan bikin terus setiap hari Minggu jam 8 malam jadi kalian bisa dapetin update-update berita tentang kreator online dan juga rekomendasi video untuk ditonton di YouTube sehingga kalian stok informasi kalian tentang video-video keren di YouTube enggak youtuber-youtuber itu aja banyak buat yang keren-keren yang gua tahu tapi kayaknya cuman gua yang tahu sendirian mungkin tapi nggak tahu atau cuman gua yang mengatap keren kalau kalian punya link-link informasi berita atau isu atau informasi apapun tentang dunia konten kreator kalian bisa share linknya di Facebook gua atau di Twitter gua dan kalian juga bisa follow Instagram gua dan jangan lupa share video ini ke Facebook dan Twitter dan yang belum subscribe buruan subscribe karena sampai sekarang gua belum pernah ngerasain silver plate button terima kasih buat kalian yang selalu ngerti jokes gua karena jokes gua ini memang agak langkah dan agak jarang berminatnya tapi semoga apa cult komunitas kita semakin besar besar di komunitas kita berarti super pribadi buat saya gua tunggu komentar keren kalian gua tunggu please komentar-komentar beres kalian di bawah stay clean dan sama Good, good, good Good, good